Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run A6 Super Blast Terima kasih banyak untuk asik si Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini Tapi video ini gak bisa diintervensi oleh siapapun Karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelar jelata Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawa ini Biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputarnya lari Kali ini kita kedatangan Asics Super Blast Yang mana sepatu ini sebenarnya diproduksi di 2022 Cuman masuk pasar Indonesia Dan Asics mendatangkan di Indonesia itu di bulan, kayaknya bulan lalu ya Itu di 2023 Dan ini sepatu salah satu yang bikin saya penasaran banget Karena sepatu ini merupakan sepatu campuran peranakan ya Jadi kayak sepatu gabungan Kalau teman-teman tau Asics itu ada Asics Metaspeed H Plus atau Metaspeed Plus Series gitu ya Sama Asics Nova Blast Ini kayak gabungan dari kedua sepatu ini Ini menarik banget karena dua sepatu ini termasuk salah satu sepatu favorit saya ya Kalau ini bener-bener sepatu racing shoes favorit saya di 2022 Kalau ini untuk long run favorit saya banget lah di 2022 Nah, gimana performanya Asics Super Blast Kalau gabungan dari keduanya Gak usah lama-lama langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu Setelah saya timbang manual di ukuran C42 Beratnya ada di angka 230-an gram Yang mana itu masuk kategori ringan Gak standar ya Kalau standar itu biasanya saya kategorikan di 250-300 Kalau di atas 300 berat Tapi gak ringan banget juga Kalau di bawah 200 baru saya kategorikan sepatu lari yang ringan banget Dia masuk 230 jadi ringan aja Lanjut ke uppernya Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah engineered mesh Yang mana engineered meshnya itu Kalau dipegang mirip-mirip sebenarnya Feelnya sama yang ada di Metaspeed H Plus ini Cuman kalau Metaspeed H Plus itu lebih renggang-renggang Lebih translucent Dia lebih padet ya Lebih kayak full gitu Dia terasa banget lebih tebelnya Cuman mungkin breathable-nya tidak akan bisa sebaik Metaspeed H Plus Dan dia lebih durable sih jelas Karena memang lebih tebel Tapi bukan yang panas juga ya Sebenernya untuk upper sepatu ini Untuk uppernya itu Dia juga ada lubangnya kecil-kecil Yang mana breathable-nya menurut saya Di pemakaian pertama bekerja dengan sangat baik Dan untuk uppernya sendiri Bukan tipe yang stretchy-stretchy gitu Tapi lebih ke kayak racing sus banget ya Lebih kayak racing sus Dia itu lebih ringan gitu Tapi enak buat kenceng lah Jadi upper fit-nya menurut saya Dengan bahan mesh seperti ini cukup baik Bukan yang nyaman banget ya Bukan condong kenyaman Tapi lebih enak buat kenceng-kencengan Kemudian lanjut ke racing systemnya Lacing systemnya dia simple banget Tidak ada aneh-aneh Dan disini ada layer tambahnya Tapi tipis-tipis banget Jadi cantik Jadi clean banget ya Untuk desain hole-hole-nya disini Sudah ada runner's knot-nya Dia untuk tali sepatunya ini Kecil Atau pipis Dan juga dia Tidak terlalu lebar ya Saya sih tidak terlalu suka Kalau yang tipis-tipis gini Cuman Bahannya tidak yang licin juga sebenarnya Jadi Di pemakaian pertama juga bekerja dengan Sangat baik untuk tali sepatunya Tidak ada masalah sama sekali Kita lanjut ke Kolarnya Untuk kolarnya sendiri Dia ada paddingnya tipis-tipis Tidak yang berlebihan Tapi cukup nyaman Bekerja dengan baik Di sekitaran Lingkar Tumit Atau di bagian mata kaki Disini juga fleksibel Dan dia sangat nyaman Di bagian mata kaki saya Tidak ada masalah sama sekali Dia lentur juga ya Kalau lentur biasanya aman sih Dan disini juga ditekan-tekan Gini juga enak Nyaman Dan dia memeluk dengan sangat baik Di bagian tumitnya Kemudian Kalau Untuk Tangnya Atau lidahnya sendiri Ini termasuk Tebel ya Untuk Saya kira bakal tipis banget Tapi ini termasuk tebel Sehingga Dia tidak terlalu lemes Jadi kayak Agak ada sedikit kakunya Walaupun bukan yang kaku juga sebenarnya Kalau teman-teman bisa lihat Ini sebenarnya Kayak gini Cuman kalau Dibandingkan dengan Metaspeed H Plus Itu dia lebih Lembut gitu Kalau ini lebih Lebih Kaku gitu ya Untuk lidahnya Cuman bukan yang Gak nyaman juga sebenarnya Kemudian dia Ada paddingnya Disini Itu kayak tipis-tipis gitu Ada bantalan tambahan Membuat nyaman Jadi Pada saat saya pakai Tali sepatunya Ditekan dengan baik Oleh Tangnya atau lidahnya Dia pas banget Di atas sepatu Dan dia Gassetetetang ya Jadi Gassetetetang itu Sudah ada sabuknya Gini Untuk mencegah biar Tangnya Nggak geser-geser Jadi tetap Stay di tempatnya Biar upper fitnya Makin mantel Lanjut ke heel counternya Untuk heel counternya sendiri Dia cukup kokoh Strukturnya disini Dia ada Strukturnya disini Agak minimalis sih Sebenarnya Dikit aja Tapi bekerja dengan Sangat baik Tidak ada permasalahan Menjaga heel saya Tetap di tempatnya Tidak Tidak heel sleep Cuman Sebenarnya untuk Heel counternya Bukan yang safe banget Saya merasakannya Jadi ada feel sedikit Heelnya itu Nggak nempel Tapi bukan sampai Ke angkat juga ya Tapi kayak Nggak nempel banget gitu loh Jadi kayak Apa ya Ya kalau bisa Dibilang angka Satu sampai seratus Dia cuma 85 lah ya Bukan seratus gitu Jadi kayak ada feel-feel Mau ke angkatnya Tapi nggak sampai Ke angkat Kemudian di belakang Sudah ada pull tapnya juga Buat pakai Sepatunya Biar gampang Seperti ini Cuman kalau saya sih Karena bukan Sepatu slip on Jadi nggak terlalu penting juga Sebenarnya Tapi membantu kita Untuk pakai sepatunya Biar lebih gampang Lanjut ke midsole-nya Untuk midsole-nya sendiri Ini adalah bagian Paling menarik Dari Super Blast Super Blast ini Menggunakan Flight foam turbo Di bagian atasnya Tapi jangan salah Bahwa di bawah sini Yang berwarna hijau ini Ini adalah FF Blast Plus Yang mana Kalau FF Turbo Itu ada di Metaspeed Series Itu ada Kalau saya Yang punya ini Adalah Metaspeed Edge Plus Yang mana ini Full Untuk foamnya Adalah FF Turbo Sedangkan Kalau Nova Blast 3 Ini FF Blast Plus Ini sensasinya Jadi Gabungan Ini dua sepatu Ini sensasinya Beda banget ya Jadi jangan Disamakan Tapi digabungin Di Asics Super Blast Yang mana Kalau komposisinya FF Turbo Lebih banyak Kemudian Di bawahnya Ada FF Blast Plus Jadi gini Kalau yang saya rasakan FF Turbo itu Enak banget Buat Kenceng Responsif Dia stabil Bukan yang Fokusnya Ke Empuknya Atau Comfinya Bukan Tapi Dia tetap Terasa Comfinya Sebenarnya tetap Kerasa Cuman Tidak akan Bisa menyaingi Kalau Full FF Blast Kalau full Yang bawahnya Doang ini Tapi dia Jauh lebih kenceng Karena dia Gabungan Dari dua Sepatu ini Kalau ini kan Feel nyamannya Dapet Kemudian Untuk Daily Trainer Kemudian Ini kan Untuk Race Day Untuk Dengan Maximum Effort Untuk Kenceng Ini di Tengah-tengahnya Ini Kayak Untuk Apa ya Kayak Race Trainer Daily Trainer Juga bisa Cuman lebih Ke Fast Daily Trainer Atau program-program Untuk Apa ya Jarak Jauh Tapi Juga Dengan Pace Yang Bisa Dibilang Agak Kenceng Jadi Kalau Teman-teman Butuh Sepatu yang Responsif Energy Return Dapet Tapi Ini Tidak ada Carbon Plate Jadi Energy Return Tidak Akan Sebaik Meta Speed Series Karena Dia sudah Ada Carbon Plate Tapi Untuk Foamnya Sudah sangat Cukup Menurut saya Kalau Pengen Dipakai Ngegas Atau Dipakai Kenceng Ini Enak Tapi Jangan Lupa Dia Juga Stabil Jadi Pakai Belokan Itu Tetap Enak Tetap Stabil Tidak Banyak Energy Yang Terbuang Beda Dengan Nova Blast 3 Yang Kalau Dipakai Belokan Dia Bakal Limbung Dan Untuk Foamnya Sendiri Yang Atas Saya Ukur Manual Dengan Durometer Ada Di Angka 30 Yang Mana Menandakan Masih Standar Bukan Keras Itu Masih Standar Tapi Bukan Yang Soft Jadi Sesuai Dengan Apa Untuk Restrainer Ini Cocok Lanjut Ke Outsole Untuk Outsole Untuk Desain Pattern Yang Berwarna Hitam Adalah Rubber Dia Tidak Full Cover Dan Ditempatkan Di Tempat Tertentu Kemudian Untuk Rubber Dia Adalah EHR Plus Dari ASICS EHR Itu Singkatan Dari ASICS High Abrasion Rubber Kalau Tidak Salah Intinya Rubber Dari ASICS Teknologinya Yang Mana Kalau Dibandingkan Nova Blast 3 Ini Termasuk Lebih Tebel Saya Rasa Durability Outsole Bakal Lebih Tahan Lama Dibandingkan Nova Blast 3 Umurnya Bakal Lebih Panjang Dan Juga Setelah Saya Pakai Kemaren Itu Saya Pakai Ada Di Aspal Basah Ini Lebih Baik Traksinya Dibandingkan Dengan Nova Blast 3 Nova Blast 3 Itu Masih Ada Feel Slipnya Kalau Dipakai Di Aspal Basah Tapi Kalau Sepatu Ini Sama Menurut saya Cocok Buat Teman-teman Yang Nyari Sepatu Race Trainer Long Run Juga Bisa Terutama Di Pace Yang Agak Kenceng Kalau Pace Standard Masih Cocok Kalau Di Pace Yang Agak Pelan Slow Atau Nyari Sepatu Yang Cushion Nyari Sepatu Yang Empuk Dan Nyaman Saya Rasa Bukan Sepatu Ini Jawabannya Karena Karakternya Sepatunya Lebih Enak Dipakai Ngebut Jadi Lebih Atau Kemampuannya Belum Sampai Kesana Dan Rawan Cidera Sepatu Ini Lebih Cocok Menurut Saya Buat Race Day Jadi Daily Trainernya Dapet Untuk Race Day Jadi Mungkin Ini Sepatu Komplit Yang Memang Diperuntukkan Untuk Race Yang Penasaran Dan Pengen Kepoin Produknya Barangnya Kemudian Harganya Dan Juga Belinya Dimana Untuk Linknya Bakal Saya Kasih Di Deskripsi Tapi Balik Lagi Itu Semua Pendapat Pribadi Saya Jadi Teman-teman Boleh Banget Setuju Kalau Ada Koreksi Masukkan Pertanyaan Dan Pembahasan Bisa Langsung Sharing Di